Setidaknya dua orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan udara Israel di selatan Lembanon. Pada Senin, 29 Juli 2024, hari ini, Reuters menyebutkan drone militer Israel, UAV, melakukan serangan ke kota Shakra, Lebanon Selatan. Serangan tersebut menyebabkan dua orang tewas dan tiga lainnya luka-luka. Ini juga merupakan serangan pertama Israel yang memakan korban jiwa di Lebanon setelah serangan rudal di dataran tinggi Golan pada 27 Juli lalu. Pada 28 Juli, Israel mengumumkan bahwa pasukan Hezbollah akan membayar akibatnya setelah menyalahkan mereka atas serangan roket di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 anak dan melukai 44 orang. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang besar-besaran di wilayah tersebut. Serangan tanggal 27 Juli menyebabkan sekitar 30 proyektil terbang dari Lebanon selatan ke wilayah Israel. Menanggapi serangan udara baru-baru ini di dataran tinggi Golan, Israel mengancam akan menargetkan Hezbollah dengan perang skala penuh. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Kats mengatakan gerakan tersebut telah melewati semua garis merah. Kabinet Keamanan Israel juga mengadakan pertemuan darurat dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Golan pada malam tanggal 28 Juli untuk memutuskan waktu dan ruang lingkup tindakan militer pembalasan. Menteri Luar Negeri As Antony Blinken kemudian bersuara mendukung Israel dan mengatakan bahwa, semua indikasi menunjukkan bahwa serangan itu adalah akibat dari roket yang ditembakkan oleh Hezbollah. Sementara itu, Hezbollah membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengklaim bahwa insiden tersebut mungkin disebabkan oleh rudal pencegat Israel. Israel dan Hezbollah hampir setiap hari saling menembakkan roket sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober tahun lalu, dan bentrokan ini menjadi semakin tidak menentu. Terima kasih telah menonton!